Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian saya tertarik dengan pertanyaan di sebuah grup WA yang saya ikuti dan ini mungkin akan teralami untuk sebagian sahabat-sahabat kita dimana seorang ibu menanyakan hukumnya ibadah umroh untuk seseorang yang dalam kondisi idah idah itu sendiri adalah sebuah masa dimana seseorang dilarang untuk menuju pernikahan selanjutnya dan ada kewajiban-kewajiban orang idah itu diantaranya mula zamatul maskan berdiam diri di dalam rumah tapi sebetulnya ada sebuah idah seorang mantan istri dibolehkan untuk keluar rumah termasuk untuk melaksanakan ibadah umroh nah idah yang mana itu kita perlu dirinci dalam hal ini pertama kita perlu diketahui kalau idah wapat itu tidak boleh keluar rumah sebelum betul-betul idahnya selesai yaitu 4 bulan 10 hari kecuali kalau sedang hamil yaitu dengan selesainya melahirkan selama idah belum selesai tidak boleh keluar termasuk idah bain apa itu bain sukroh apa itu bain kubroh seperti bain kubroh seperti perceraian dengan talak tiga apa itu sekaligus apa itu dicicil yang penting waktu itu sudah tiga kali jumlahnya sudah tiga itu talak tiga dengan bain kubroh atau bain sukroh seperti khulu atau pasah ini juga sama seorang mantan istri tidak boleh keluar rumah sebelum selesai idah termasuk tidak boleh melaksanakan ibadah umroh cuma ada idah yang boleh keluar tapi ini dengan catatannya mana idah tolak rojai idah tolaknya satu atau dua dan masih dalam kurun waktu idahnya belum selesai seperti kalau masih head itu masih di bawah tiga sucian kalau sudah tidak head atau anak kecil itu tiga bulan dimana orang ini boleh keluar rumah termasuk ibadah umroh dengan catatan dengan catatan mendapatkan izin daripada mantan suami nah kenapa karena dalam hal tolak rojai tolak satu atau dua mantan suami itu ada beberapa hak yang masih berkaitan dengan mantan istri pertama dia itu diperbolehkan rujuk merajut kembali lagi rumah tangga walaupun tanpa akan tanpa akan ijam kubu lagi yang penting dia mengatakan rojak tuki saya rujuk engkau dan si pihak istrinya mengetahui tidak perlu ada akan lagi dan haknya lagi adalah dia masih punya kewajiban untuk menapkahi mantan istrinya dengan catatan mantan istrinya tidak nusud diantara nusud itu ya kelomor rumah tanpa izin jadi jika ada seorang istri mantan istri dia bercaya satu atau dua talaknya belum melebar idah boleh meminta izin kepada mantan suaminya jika mengizinkan maka boleh keluar rumah termasuk untuk melaksanakan ibadah umroh sekali lagi ya jadi kalau tolaknya tolak bain termasuk idahnya daripada perpisahan akibat kematian itu sama sekali tidak bisa keluar rumah termasuk tidak bisa melaksanakan ibadah umroh karena kewajiban mulajab mulai sama tulmaskan berdiam diri di dalam rumah kalau tolak rojain boleh dengan catatan ada izin dari mantan suami kalau tidak ada izin ya tidak boleh dong termasuk nusus kan laksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama barang tentu ini berlaku juga bagi seseorang yang sebelumnya sudah melaksanakan persiapan ibadah umroh selanjutnya solusinya bagaimana upama sudah disiapkan tiket sudah disiapkan booking hotel dan perlengkapan perlengkapan insyaallah jika benar-benar sudah niat tulus tidak terlaksana karena ini termasuknya udhur sarih insyaallah pahala sudah didapatkan dan insyaallah dengan jurusan ketatan dengan tujuan ketatan semuanya akan baik-baik saja dan akan mengundang keberkahan boleh ibadah umrohnya ditunda sampai lubar idah dan insyaallah justru dalam hal ini saya yakin kalau niatnya baik akan timbul akan keluar berbagai macam pahidah dan hikmah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanyakan hukumnya ibadah umroh untuk seseorang yang dalam kondisi idah idah itu sendiri adalah sebuah masa dimana seseorang dilarang untuk menuju pernikahan selanjutnya dan ada kewajiban-kewajiban orang idah itu diantaranya mula zamatul maskhan berdiam diri di dalam rumah tapi sebetulnya ada sebuah idah seorang mantan istri dibolehkan untuk keluar rumah termasuk untuk melaksanakan ibadah umroh idah yang mana itu kita perlu dirinci dalam hal ini pertama kita perlu dikatahui kalau idah wapat itu tidak boleh keluar rumah sebelum betul-betul idahnya selesai yaitu 4 bulan 10 hari betul-betul kalau sedang hamil yaitu dengan selesainya melahirkan selama idah belum selesai tidak boleh keluar termasuk idah bain apa itu bain sukroh apa itu bain kubroh seperti bain kubroh seperti perceraian dengan talak tiga apa itu sekaligus apa itu dicicil yang penting waktu itu sudah tiga kali jumlahnya sudah tiga itu talak tiga dengan bain kubroh atau bain sukroh seperti khulu atau pasah ini juga sama seorang mantan istri tidak boleh keluar rumah sebelum selesai idah termasuk tidak boleh melaksanakan ibadah umroh cuma ada idah yang boleh keluar tapi ini dengan catatannya mana idah tolak rojai idah tolaknya satu atau dua dan masih dalam kurun waktu idahnya belum selesai seperti kalau masih head yaitu masih dibawah tiga sucian kalau udah tidak head atau anak kecil yaitu tiga bulan dimana orang ini boleh keluar rumah termasuk ibadah umroh dengan catatannya dengan catatan mendapatkan izin daripada mantan suami nah kenapa karena dalam hal tolak rojai tolak satu atau dua mantan suami itu ada beberapa hak yang masih berkaitan dengan mantan istri pertama dia itu diperbolehkan rujuk merajut kembali lagi rumah tangga walaupun tanpa akan tanpa akan ijam kembali lagi yang penting dia mengatakan rojak tuki saya rujuk engkau dan si pihak istrinya mengetahui tidak perlu ada akan lagi dan haknya lagi adalah dia masih punya kewajiban untuk menapkahi mantan istrinya dengan catatan mantan istrinya tidak nusud diantara nusud itu ya keluar rumah tanpa izin jadi jika ada seorang istri mantan istri dia bercerai satu atau dua talaknya belum melubah idah boleh meminta izin kepada mantan suaminya jika mengizinkan maka boleh keluar rumah termasuk untuk melaksanakan ibadah umroh sekali lagi ya jadi kalau tolaknya tolak bain termasuk idahnya daripada perpisahan akibat kematian itu sama sekali tidak bisa keluar rumah termasuk tidak bisa melaksanakan ibadah umroh karena kewajiban mulajaman tulmaskan berdiam diri di dalam rumah kalau tolak rojain boleh dengan catatan ada izin dari mantan suami kalau tidak ada izin ya tidak boleh dong termasuk nusud kan laksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama barang tentu ini berlaku juga bagi seseorang yang sebelumnya sudah melaksanakan persiapan ibadah umroh selanjutnya solusinya bagaimana upama sudah disiapkan tiket sudah disiapkan booking hotel dan perlengkapan keperlengkapan insyaallah jika benar-benar sudah niat tulus tidak terlaksana karena ini termasuknya udur sarai insyaallah pahala sudah didapatkan dan insyaallah dengan jurusan ketatan dengan tujuan ketatan semuanya akan baik-baik saja dan akan mengundang keberkahan boleh ibadah umrohnya ditunda sampai lubar idah dan insyaallah justru dalam hal ini saya yakin kalau niatnya baik akan timbul akan keluar berbagai macam pahidah dan hikmah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati